Halo semua selamat datang di channel Winnie Auto Detailing kali ini kita akan menguas tentang undercarriage detailing apa sih undercarriage detailing undercarriage detailing adalah pembersihan pada bagian kolom mobil atau kolom mobil secara menyeluruh sehingga kita dapat menghindari menjaga agar bagian bawang mobil kita tetap bersih dan aman untuk digendarai pada undercarriage detailing ini kita menggunakan HPC atau High Pressure Cleaner yaitu sprayer air bertekanan tinggi mencapai 120 bar lebih kenapa kita menggunakan High Pressure Cleaner ini karena High Pressure Cleaner ini yang dapat merontokkan semua kotoran-kotoran maupun rak kelumpur yang ada pada bagian bawah mobil dengan tekanan yang tinggi ini kita hanya perlu menyemprotkan semuanya ke bagian bawah mobil yang sulit terjangkau oleh kita seperti pada bagian bawah mesin kaki-kaki kaliper pada bagian bawah kita harus bersihkan semua seluruh bagian bawah mobil ini agar benar-benar bersih dan terhindar dari karat atau porosi sehingga mobil kita lebih awet dan lebih tahan lama ini adalah proses undercarriage detailing Chevrolet spin kita disini menggunakan High Pressure Cleaner dengan tekanan 120 bar dengan tekanan 120 bar ini kita dapat merontokkan lumpur kotoran pasir dan noda yang ada pada kolom mobil dengan tekanan air yang tinggi kita dapat membersihkan bagian-bagian yang tidak terlihat dan bagian-bagian mobil yang sulit dijangkau sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang sangat tersebut noda lumpur atau pasir jika terus dibiarkan dia dapat menyebabkan korosi atau terjadinya karat merotosan pada bagian bawah mobil untuk mendegak terjadinya korosi atau karat pada bagian kolom mobil kita dapat memasihkan kolom mobil secara bergala minimal 1-29 sekali dan High Pressure Cleaner ini sangat aman untuk mobil kita karena High Pressure Cleaner ini menggabungkan antara air dan angin yang disemprotkan dengan kekuatan 120 bar atau lebih sehingga High Pressure Cleaner ini tidak butuhkan banyak air hanya membutuhkan 700 meter per jam air Sekarang kita bisa lihat kotoran melumpur dan pasir yang muncul dari selat-selat berkotopin dengan pembersihan menggunakan High Pressure Cleaner ini kita dapat membersihkan bagian kolom mobil sehingga sangat detail dan tidak ada yang terlewat dan dapat menjaga semua kotoran yang tidak terlihat pada mata kita dan kotoran ini jika terus dibiarkan akan teranggung dan sangat terbahaya karena dapat menimbulkan korosi dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada bagian kolom mobil sekarang adalah proses pembersihan velok bagian yang kita bersihkan ada bagian luar dan bagian dalam pada velok dan sekarang ada adalah proses pembersihan pada bagian dalam velok pada bagian dalam velok ini banyak sekali kotoran rumpur dan wadah asfal yang melekat pada bimbing-bimbing velok sehingga kita harus membersihkan semua kotoran ini untuk membuat velok ini kembali jadi baru-baru untuk pembersihan ini kita menggunakan dua sendok khusus yaitu yang pertama kita menggunakan wheel cleaner untuk mengangkat kotoran noda-noda dan kerak yang ada pada velok ini kemudian yang kedua kita menggunakan penyak gas untuk melelehkan noda asfal yang cukup sulit untuk dihilangkan pada velok ini untuk pembersihan ini kita hanya cukup untuk menggunakan tangan dan menggosokkannya dengan menggunakan kain sehingga kita dapat menjangkau seluruh bagian-bagian yang ada pada velok ini cairan wheel cleaner ini aman menggunakan tangan kita tapi alangkah baiknya untuk sahti kita menggunakan handblock pada proses pembersihan ini lalu kita bisa melihat cairan wheel cleaner ini sudah mulai berreaksi sehingga kita membuat warna pada velok ini kembali guncrong lagi cerah lagi dan melunturkan semua kotoran-kotoran dan kerak yang ada pada velok ini kemudian ini kita bilas menggunakan air bersih untuk menghilangkan cairan dan juga untuk memastikan bahwa kotoran-kotoran dan kelumpur kerak-kerak yang terdapat pada velok ini dapat terangkat dengan baik kita pastikan seluruh bagian yang sempit kita kosok menggunakan tangan kemudian kita bisa lihat lagi kita bersihkan menggunakan air bersih dan garaknya terlihat cerah penggali seperti sebagi kemudian ini adalah proses menghilangkan asfal kita harus gosok menggunakan tangan saja untuk memastikan bahwa semua noda-noda yang ada pada velok ini sudah terangkat dengan baik sedikit tips untuk dari kami untuk menjaga agar kolam mobil terhindar dan aman dari karat atau korusi kita bisa menambahkan proteksi tambahan yaitu dengan anti karat sekian dari kami terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like share dan subscribe jika anda belum jangan lupa tunggu video berikutnya bye bye selamat menikmati